Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat menyerahkan SK Guru Kontrak Daerah kepada 202 orang pengajar yang ada di Satuan Pendidikan dari TK PAUD, SD, SMP, dan SMR. di lingkungan Pemkap Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Penyerahan SK Guru Kontrak berlangsung bertahap di wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan Aifat Raya dalam waktu berbeda. Kepala Dinas Pendidikan, Kornelius Kambu membenarkan adanya pengangkatan Guru Kontrak Daerah tersebut yang disertai pula dengan beberapa penambahan yang dilihat kembali berdasarkan data DAPODI. Kita sudah menyerahkan di wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan sekarang di wilayah Ibu Kota untuk Aifat Raya, terang Kornelius di Kumurkek, Kamis, 28 Maret 2024. Kornelius mengungkapkan, pengangkatan Guru Kontrak ini merupakan upaya diskresi atau kebijakan pemerintah daerah Maibrat di dalam memperdayakan orang asli Papua sebagaimana skill atau kemampuan yang mereka miliki untuk membantu para guru di sekolah-sekolah yang ada. Karena mereka ini adalah anak-anak Papua yang punya hak sesuai undang-undang OTSUS dan orang tua mereka jamin mereka untuk kuliah di sekolah-sekolah pendidikan yang ada kalau kita mau abaikan juga kasihan mereka, terpaksa harus melalui Pak PJ Bupati dan Pimpinan Dewan sehingga harus bersinergi menyetujui anggaran dan menyetujui apa yang kita usulkan. Ujarnya Kornelius mengatakan, anggaran disiapkan sebesar 4 miliar rupiah dari APBD Maibrat dari pos sumber dana OTSUS untuk membiayai para guru kontrak selama satu tahun. Satu tahun ini mereka mengajar selesai dan SK itu nanti diperbarui lagi di tahun jadi kita angkat merek hanya satu tahun nanti tahun berikut kita perbaharui sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tegasnya Kornelius berharap tenaga guru kontrak ini melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh membantu guru-guru di sekolah termasuk mengabdikan dirinya dalam segala aspek di kampung di mana mereka ditempatkan. Saya berharap supaya betul-betul mengajar mengabdikan diri di sekolah membantu para guru dan semua pelayanan yang ada, Pungkas Kornelius. Ya, terima kasih. Ya, ya kita angkat dengan sekalian guru kontrak ini ada 202 orang sebuah. Karena ada penambahan merapanya ini. Jadi kita cross-check tinjau kembali ke Rp.Iqbal. Jadi ada 202 orang. Dan kita angkat untuk menyebar di PAU, SD, SMP, dan SMA, SMPK. Sudah selesai semua? Sudah penyerahan semua? Sudah-sudah merata? Kami sudah menyerahkan di wilayah Haifa Timur Raya. Haifa Timur. Terus kemarin itu di Haifa Timur Raya. Kali ini di wilayah Kota Sini. Hari sampai di Haifa Masih. Sehingga kami percaya bahwa SK yang kita serahkan ini, bagi teman-teman atau anak-anak kita main platini. Ya, ini bagian daripada diskresi kebijakan pemerintah daerah ya. Untuk kita mengangkat mereka, gunakan mereka punya kemampuan, skill mereka. Biar mereka memang untuk berhubung-hubung kita untuk pengguna dia. Sambil memunggu pemulahan dan proses. Kebijakan pemerintah pusat seperti apa. Mereka ini adalah anak-anak yang kebetulan orang-orang mereka sudah pergi jamin mereka ya. Kuliah di sekolah-sekolah pendidikan yang ada datang. Dan kalau kita mau menunjukkan kasihan mereka. Terpaksa melalui Pak Bupati, Pimpinan Dewan, kita bisa bersinergi bersama-sama. Sehingga mereka mengalokasikan anggaran, menunjukkan juga apa yang kita usulkan. Sehingga kita mengangkat 200 orang-orang ini untuk kita tepatkan di sekolah-sekolah yang ada untuk disambil mengajar. Jadi alokasi anggaran yang kita siapkan untuk membayang mereka punya hak ini. Ada 4 miliar sumbernya dari TBD Kabupaten Negerat, dari pos Sumatera Naucus, dan uang komunikasi. Berapa lama mereka bisa bekerja? Satu tahun. Nanti satu tahun ini mereka mengajar selesai. Nanti SK itu kita perbarui lagi. Di tahun 2025 lagi. Seperti itu. Jadi kita angkat mereka hanya satu tahun. Nanti tahun berikut lagi kita perbarui. dengan kita menyiapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saya berharap teman-teman, teman-teman, teman-teman bisa mengajar, mengaplikan diri di sekolah, memandu pelayanan kereja, dan di tempat yang kita tinggal. Itu bagian daripada pelayanan. Pelayanan semua. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNCTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton.